Halo selamat sore semuanya, selamat datang kepada orang tua dan siswa yang telah bergabung di dalam webinar sore hari ini. Pada saat ini juga saya bersama dengan beberapa rekan guru dan 4 orang siswa untuk mewakili teman-teman yang di rumah bertanya langsung kepada narasumber. Ada Yuma dari kelas 10 IPA, halo Yuma. Ada Emily dari kelas 11 IPS, halo Emily. Halo Miss. Ada Theo dari kelas 8, halo Theo. Dan ada Danes dari kelas 7, halo Danes. Sebelum kita mulai seminarnya, saya ingin menginformasikan kepada orang tua ataupun siswa yang ingin bertanya. Nanti kita mengajukan pertanyaannya pada kolom chat yang ada di layar YouTube. Sore ini kita akan membahas tentang hubungan siswa dengan orang tua selama masa learning from home. Tentunya seperti yang kita ketahui, learning from home adalah sesuatu yang baru setelah adanya pandemi COVID-19. Di mana adanya perubahan yang tadinya belajar di rumah, di sekolah sekarang belajar di rumah. Hal tersebut membuat ada permasalahan baru. Seperti beberapa orang tua kurang familiar terhadap penggunaan jaringan online atau gadget. Kemudian tentunya tugas orang tua juga bertambah di dalam membantu dan mengawasi siswa selama masa pembelajaran jarak jauh. Di samping itu juga, siswa merasa orang tua tidak percaya kepada mereka karena orang tua melihat anak terlalu lama memegang handphone ataupun di depan layar laptop. Padahal siswa merasa mereka juga sedang belajar seperti itu. Permasalahan-permasalahan itu yang secara tidak langsung membuat hubungan anak dan orang tua menjadi renggang. Karena adanya kesalahpahaman komunikasi ataupun sikap tadi. Nah sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dan bagaimana cara mengatasi konflik tersebut? Pada sore hari ini kita akan membahasnya dalam tema Up and Down Between Students with Parents. Yang akan disampaikan oleh Bapak Charlton Anton Junior. Beliau adalah seorang motivator dan sering mengisi seminar-seminar rohani. Halo Bapak Charlton. Halo selamat sore Miss Belia. Semua baik, everything's good. Oke Pak. Baik Pak, mengingat waktu kita terbatas. Saya mempersilahkan Bapak untuk menjelaskan sebenarnya apa sih Pak yang menjadi permasalahan pada saat learning from home ini antara anak dan orang tua. Serta bagaimana cara mengatasinya Pak. Seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih dan sebelumnya saya ucapkan salam damai sejahtera buat kita semua. Tentunya saya berharap semoga di dalam kondisi yang baru ini. Saya sebutnya ini sebagai era yang baru karena di hari-hari ini sepertinya semua orang sedang menikmati sebuah fase dan masa yang baru. Saya tentunya datang hari ini tidak dengan roh yang ingin menggurui atau ingin mengajari. Tetapi mari saya ingin membukakan beberapa hal supaya relasi antara orang tua dengan anak murid ini bisa semakin baik. Tidak terjadi kelas di rumah dan tidak ada konflik. Saya akan bukakan beberapa slide untuk membantu kita belajar dan memperhatikan lebih baik lagi. Saya akan share screen. Kalau terlihat bisa tolong diberitahu ya Bu. Kelihatan ya Bu Guluri ya. Saya mau tarik mundur dulu untuk menjelaskan kepada kita semua sebenarnya apa sih yang sedang kita hadapi. Nah faktanya adalah seperti ini Bu Guluri. Dunia dikejutkan dengan kehadiran COVID-19 ya. Jadi tiba-tiba dunia dikejutkan dengan sebuah virus yang luar biasa dan we are not prepared. Kita sangat tidak siap. Kita tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Kita tidak tahu bagaimana kita harus bersikap kepada virus ini. Karena virus ini tiba-tiba begitu kuat. Dan menurut beberapa tenaga medis yang saya temui, virus ini dikatakan sebagai virus dengan seribu wajah. Karena tidak ada satupun indikator pasti atau pakem yang bisa menjelaskan seperti apa COVID-19 ini. Dan persoalan yang paling berat menurut saya adalah kita tidak tahu kapan pandemi ini akan selesai. That's the real problem. Nah fakta yang kedua yang saya mau bagikan buat Bapak-Ibu semua dan juga untuk semua yang mendengarkan bahwa COVID-19 pandemi ini sudah mengubahkan tatanan hidup semua orang di seluruh dunia. Kita tidak bisa pilih lagi bahwa kita sudah mengalami perubahan gaya hidup. Orang yang dulunya jalan keluar, orang dulunya bisa dengan bebas berjalan-jalan tanpa menggunakan alat pengaman diri apapun. Sekarang sudah mengalami perubahan gaya hidup. Orang sekarang tidak bebas kemana-mana harus sangat detil dengan cara mereka hidup. Kita sudah terbiasa dengan dunia online, kita sudah sangat terbiasa dengan semua gadget. Kenapa? Karena kita sudah tidak bisa lagi bertatap muka seperti biasa. Makanya kalau kita mengingat presiden kita tiba-tiba berkata bahwa kita harus diminta untuk bekerja dan sekolah serta beribadah dari rumah. Ini adalah sebuah perubahan gaya hidup yang saya yakin sangat tidak nyaman buat kita. Saya yakin sangat membuat kita bosan di rumah, sangat membuat kita tidak merasa cukup puas untuk bekerja, bersekolah dan beribadah di rumah. Tetapi ini adalah langkah yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengamankan warganya, mengamankan rakyatnya dari semua virus COVID-19 yang ada. Bapak-Ibu masih mengerti bahwa COVID-19 ini tidak hanya satu jenis virus saja. COVID-19 yang kita alami sekarang sudah mengalami tiga perubahan. Jadi bisa dibayangkan betapa berbahayanya COVID-19 ini bagi kehidupan dan kesehatan kita. Makanya ada himbawa untuk work from home, school from home dan church from home ya. Nah makanya kita diminta juga untuk stay at home saja, stay at home di rumah. Apalagi tiba-tiba dimulai dengan sebuah pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. Dan tentunya sekarang sudah ada di semua kota-kota besar di seluruh Indonesia. Dan pembatasan sosial ini tidak bisa tidak sangat berdampak juga kepada kehidupan pribadi dari semua rakyat yang ada di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia tapi memang ini sudah berdampak kepada masyarakat global. Dan ini sangat semakin menekan kehidupan rakyat Indonesia. Nah menekannya seperti apa? Faktanya sampai hari ini sudah ada 2,2 juta orang yang mengalami PHK. Ini sebuah set-set-set ekonomi yang luar biasa. Sebuah pemunduran ekonomi yang sangat besar. Beberapa situs ekonomi online saya baca dan sudah ada lebih dari 2,2 juta orang mengalami PHK. Pursan-pursan besar collapse karena mereka tidak siap untuk menutup publiknya. Dan kalaupun masih ada yang work from home, mereka mengalami pemotongan gaji. Sampai hari ini sudah lebih dari 18.500 flight cancelled di Indonesia saja. Sampai hari ini saya juga membaca Singapore Airlines sebuah maskapai penerbangan yang besar di Singapura. Itu sudah menutup 11.000 penerbangannya. Canggih Airport menutup terminal 2-nya sampai 2021. Kita tahu semua mall sudah ditutup. Ada IPAR saya yang bekerja di salah satu hotel besar di kawasan Bunduran HI pun sudah mengkonfirmasi bahwa lebih dari 6.000 hotel di Indonesia mengalami penurunan pendapatan lebih dari 70%. Kenapa? Karena memang semua parwisata pun mengalami penurunan dari pendapatan dan juga okupansi manusia. Ini adalah kenyataan. Saya harus bukakan fakta ini dulu untuk membukakan mata kita semua bahwa memang kondisi yang kita alami ini adalah unpredictable condition. Kita nggak bisa melakukan apapun terhadapnya. Kita hanya bisa go with the flow. Kita hanya bisa mengikuti arah ombak. Mau dibawa kemana, kita hanya bisa mengikutinya. Kita juga nggak bisa memungkiri bahwa sekarang terjadi global economic collapse. Ini sudah dikonfirm negara-negara Eropa, negara-negara Timur Tengah semua mengalami kemunduran ekonomi dan bahkan para pengamat ekonomi di seluruh dunia sudah mengatakan bahwa kalaupun selesai di tahun ini pemulihan ekonomi bisa berlangsung 2-3 tahun ke depan. Jadi tentunya di kehidupan para orang dewasa, para bapak dan ibu yang saya hormati mengalami kemunduran ekonomi yang luar biasa. Saya mengerti itu sekali. Makanya kita menjadi orang-orang yang memiliki beban lebih, kita jadi stres, kita tentunya khawatir dan takut. Ini adalah sebuah beban baru yang kita tidak inginkan terjadi, tapi rupanya terjadi juga. COVID-19 kita tidak pernah prediksi akan ada, tapi rupanya dia muncul dan menghancurkan pertahanan hidup kita semua. Akhirnya saya mencatat 16 Maret 2020, Bapak Gubernur kita, Gubernur Jakarta Anies Baswedan menerapkan learn from home. Saya tidak tahu di daerah-daerah lain dimulai kapan, tapi sejak 16 Maret 2020 dimulai learn from home. dan learn from home ini juga menciptakan sebuah fenomena baru. Learn from home ini pun akhirnya menciptakan sebuah konflik dan problematika baru. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Tentunya kenapa bisa terjadi konflik dan problematika? Karena ada perasaan tidak nyaman, mari kita telah ini bersama-sama. Benarkah bahwa kita tidak nyaman? Iya. Apakah kita tidak bebas? Oh sangat tidak bebas. Kita bosan, jelas kita level of stress kita naik karena kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa nongkrong. Dulu kita pulang kerja atau pulang sekolah masih bisa nongkrong dengan teman. Sekarang sudah tidak bisa, kita tidak bisa main lagi dengan teman karena kita tidak tahu teman kita itu ada COVID-19 atau tidak. Dan tentunya yang bertemu juga dengan yang sekolah di rumah, mau tidak mau karena sekian lama sudah berkumpul bersama-sama, terjadilah yang namanya gesekan di rumah. Nah, gesekan Bapak-Ibu di negara manapun dengan kondisi materi apapun, gesekan tidak pernah menyebabkan sesuatu yang menyenangkan. Gesekan pasti menyebabkan percikan api. Makanya hari ini sebuah tema luar biasa yang diberikan kepada kita untuk kita bahas bersama-sama adalah terjadi up and down relasi antara orang tua dengan anak muridnya. Karena tentunya setelah sekian lama bertemu, terus-terusan di rumah terjadilah gesekan. Sampai di sini dulu saya mau membuka ruang pertanyaan kepada kita semua supaya mungkin kita bisa jelas dulu. Begitu, Bu Gloria. Ini mungkin baru pendahuluan saja saya mau berikan foundation-nya dulu seperti apa yang sedang kita rasakan hari-hari ini. Atau tetap lanjutkan lagi, Bu Gloria? Ya, dari... Bu Gloria nggak kedengeran suaranya. Ya, kira-kira dari Emily mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut untuk slide berikutnya. Sampai sini masih jelas, Bu. Masih jelas, ya. Oke. Yang lain masih jelas? Masih jelas, Bu. Masih jelas, ya, Pak. Masih jelasin, Pak. Kita masuk ke slide berikutnya, Pak. Oke. Kalau gitu saya lanjutkan saja, ya. Oke, sebentar. Oke, itu saya selesaikan dulu, ya. Oke. Nah. Lalu yang muncul adalah sekarang begini. There's a few problems that occur. Ada beberapa masalah yang muncul akhirnya. Nah, ini saya mau... Saya akan mulai masuk dalam pembahasan. Saya berharap para orang tua yang mendengarkan dan juga para murid, anak murid yang mendengarkan, mari bersama-sama dengan... Saya agak konyol kalau mengatakan ini. Tapi mari dengan damai, dengan perasaan saling mengasihi antara orang tua dengan anak, mari sama-sama membuka hati dan pikiran kita bersama-sama. Karena problematika ini kita nggak tahu akan berhenti kapan. Kita nggak tahu learn from home akan berhenti kapan. Masalahan pertama yang muncul dan mungkin bisa diaminkan oleh para orang tua adalah kebanyakan orang tua tidak familiar dengan aplikasi online atau yang saya sebut sebagai sistem, platformnya. Kebanyakan orang tua tidak familiar dengan Zoom mungkin, tidak familiar dengan Google Meet, tidak mengerti apa itu Google Classroom, tidak mengerti bagaimana menyetting gadgetnya untuk belajar online. That's a new problem. Dan persoalan ini bukan hanya persoalan yang dialami oleh satu-dua orang tua atau satu-dua household saja, satu-dua rumah saja. Ini dialami oleh sekian puluh juta keluarga yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini problematika yang menjadi beban tentunya. Orang tua yang mengalami beban ekonomi, mungkin dia mengalami pemotongan gaji, masih syukur kalau hanya dipotong gajinya atau bahkan mungkin sudah di PHK, harus masih memikirkan bagaimana anaknya tetap bisa belajar di rumah dengan baik. Padahal mereka tidak mengerti semua sistem platform yang diminta oleh sekolah untuk mereka siapkan. Tapi mereka tetap berjuang, mereka belajar dan akhirnya mereka mungkin masih bisa menyiapkannya. Nah, orang tua mendapatkan tambahan beban juga untuk apa? Membantu dan mengawasi anaknya belajar online. Tiba-tiba mereka harus membantu dan mengawasi anaknya untuk belajar online, menyelesaikan tugas, membuat prakarya, membuat beberapa laporan, dan juga mungkin ujian dan lain sebagainya. Ini jadi tambahan beban juga. Nah, problematika yang selanjutnya yang saya temui adalah orang tua tidak bisa menerapkan sistem disiplin yang sama dengan sekolah tetap buka. Di beberapa sekolah yang saya adopsi dan saya bantu pemantauan belajar online-nya, diwajibkan untuk tetap aksensi dengan sistem WhatsApp setiap pagi. Sedangkan anaknya karena merasa ini adalah belajar online di rumah, mereka malamnya masih nonton TV sampai lalu malam, paginya nggak bisa bangun pagi. Sedangkan orang tuanya juga nggak tega gitu ya, membangunkan anaknya. pada akhirnya jam belajar di rumah yang harusnya tetap dari jam 7 atau dari jam 8 sampai jam 3 sore, tapi rupanya mulai bergeser, menjadi agak siang dan selesai jadi agak sore. Nah, orang tua tidak bisa menerapkan sistem disiplin tata pemuka yang sama. Ini beban juga. Nah, problematika yang ini yang lebih menarik lagi buat saya. Waktu belajar online dengan gadget, kita harus pahami, kalau waktu kita memegang gadget, ada godaan yang lebih kuat untuk membuka aplikasi lain, selain aplikasi belajar online. Saya hidangkan di screen Bapak-Ibu semua, ada empat ikon yang saya yakin beberapa di antaranya kita tahu atau mungkin semuanya. Ini adalah salah satu dari sekian banyak godaan yang muncul waktu kita memegang gadget kita. Dan tentunya, godaan untuk membuka salah satu atau mungkin semua dari aplikasi ini jauh lebih menarik dan lebih menyenangkan daripada membuka Google Classroom untuk mengisi jawab, untuk mengisi pertanyaan ataupun menjawab semua perintah dari guru. Ada game, ada YouTube, ada Instagram, ataupun mungkin kita tidak melakukan tiga yang lain, tapi kita berkomunikasi dengan teman kita, ha-ha-hi-hi dan lain sebagainya. Itu adalah godaan yang membuat kita tidak bisa fokus dengan apa yang seharusnya anak murid lakukan. That's a problem. Nah, problematika seperti ini tentunya membuat gesekan itu semakin kuat di rumah. Orang tua yang melihat anak muridnya tidak belajar dengan serius, akhirnya terjadilah perang berarta Yuda di rumah. Orang tua yang berpikir bahwa mereka sekarang menjadi guru juga di rumah. Mereka menerapkan sistem otoran, mungkin mereka mengekang anak muridnya. Anak muridnya sendiri pun akhirnya lebih tergoda kepada hal-hal yang seperti ini. Akhirnya yang muncul adalah konflik. Akhirnya yang muncul adalah gesekan. ini tidak bisa di hindari. Nah, yang mau saya bagikan hari ini di dalam seminar online kita bersama-sama adalah bagaimana caranya agar orang tua dan anak murid itu bisa meminimalis konflik itu. Di dalam relasi belajar di rumah itu bagaimana caranya we can manage to minimalis all the konflik. Yang pertama yang mau saya bagikan adalah perspektifnya harus kita samakan dulu. Orang tua punya perspektif anak murid pun punya perspektif. di dalam satu tema besar school from home atau learn from home orang tua dan murid memiliki perspektif yang berbeda. Kalau Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu semua dan tentunya teman-teman bisa lihat ada dua orang sedang melihat kepada satu set balok kayu. Bapak yang sebelah kiri berkata dengan tegas ada tujuh dan kalau dilihat dari perspektif Bapak yang sebelah kiri maka kalau kita hitung betul ada tujuh. Tapi kalau dilihat dari perspektif Bapak yang pakai baju merah di sebelah kanan dia bilang lima betul juga lima. lalu kita akan salahkan yang mana? Salahkan yang lima kita akan yang tujuh. Kalau misalkan yang liat-liat lima kok bukan tujuh. Lalu kalau kita salahkan yang tujuh maka kita membenarkan yang lima gak adil juga buat yang tujuh. Kenapa? Karena dia benar kok melihat yang tujuh. dua-duanya Bapak Ibu jawabannya tidak ada yang salah hanya saja dua-duanya tetap bertahan dengan perspektifnya masing-masing. Gesekan selalu terjadi karena perbedaan perspektif tapi tidak disamakan atau perspektifnya itu tidak dikomunikasikan dengan baik. Kalau mau relasi antara orang tua dengan anak murid ini mengalami perbaikan maka tidak bisa tidak perspektifnya itu harus disamakan. Mari saya jelaskan. Tentunya orang tua murid waktu melihat anak murid bermain dengan gadget belajar mereka punya perspektif jangka panjang yang besar. Mereka ingin anak muridnya punya masa depan yang baik nanti sudah besar bekerja atau membuat perusahaan yang luar biasa itu perspektif yang bagus perspektif yang baik luar biasa tapi anak muridnya juga punya perspektif mereka yang mungkin mereka yang lebih tahu bagaimana cara menyelesaikan tugasnya dengan cara yang lebih cepat hanya saja mungkin cara penyampaiannya tidak baik sehingga tidak tersampaikanlah sudut pandang si murid kepada pemahaman orang tuanya orang tuanya menuntut untuk diselesaikan sekarang sedangkan mungkin ada beberapa komunikasi antara orang dengan guru antara guru dengan muridnya sehingga masih menunggu beberapa hal muridnya masih menunggu dipikir anak muridnya tidak menyelesaikan tugasnya sekarang juga jadi ini semua hanya mengenai perspektif saja kalau bisa disamakan perspektifnya maka pasti terjadi gesekan yang berkurang makanya kalau di rumah ciptakanlah sistem komunikasi yang sehat sistem komunikasi yang tidak terpaku kepada subjeknya atau tidak terpaku kepada fenomena belajar di rumahnya tapi mari kita fokus kepada pribadi yang sedang mengerjakan orang tua fokus kepada anakmu bagaimana praktek kerja sosialnya bagus atau tidak anak murid juga perhatikan itu adalah orang tuamu mau bagaimanapun perintahnya itu adalah amanah untuk kamu kerjakan kamu lahir dari mereka kamu ada karena mereka mari kerjakanlah apa yang mereka minta lakukanlah itu kalau memang kamu ingin membahagiakan hidupmu dan membahagiakan hidup mereka juga karena kalau kalian tetap bersinggungan maka yang muncul bukan kebahagiaan di rumah rumah kayak kapal pecah sudah terjadi perang perdebatan luar biasa ini semua hanya soal perspektif makanya fokuslah kepada objeknya kepada pribadinya bukan kepada subjeknya ini penting sekali coba kita lihat gambar selanjutnya ada dua orang yang sama-sama dipenjara seperti kita semua bapak ibu ya anak teman-temanku semua ya kita semua sudah terpenjara di rumah tapi ada orang yang hanya fokus kepada problematikanya saja lihat yang digambar apa jeruji besi penjara saja tapi yang kanan mereka dia bisa menggambar pemandangan yang baik yang keren yang indah dibalik semua kesulitan yang sedang ada mari saya bukan expert atau saya bukan orang yang sangat luar biasa di dalam di dalam ini semua tetapi saya merasa kalau kita bisa bertahan dengan menciptakan perspektif yang baik fokus kepada objeknya sekali lagi bukan kepada subjeknya maka saya percaya semua konflik semua kekacauan itu bisa kita minimalis bahkan bisa kita hilangkan saya berharap kita semua bisa mengerti yang kedua yang saya mau bahas kalau kita mau menciptakan relasi yang semakin baik kita harus mengerti positioning kita positioning itu berbicara mengenai you know exactly what to do tiga ini saja kalau kita fokus kepada tiga ini saja maka tidak ada konflik you know exactly what to do you know exactly when you to do it you know exactly how to do it dalam pengertian lakukan terbaik yang bisa kamu kerjakan tidak kurang dari apa yang kamu mampu kerjakan kalau kamu hanya mampu kerjakan 70% lakukanlah 70% kalau kamu hanya mampu kerjakan 30% lakukanlah terbaik dari 30% yang kamu kerjakan orang tua dan murid kalau sama-sama mengerti positioningnya maka tidak ada kekacauan kalau si orang tua bisa mengerjakan tugasnya sebagai orang tua exactly what parents have to do kalau orang tua bisa mengerjakan tugasnya di waktu-waktu yang mereka kerjakan dan saya yakin orang tua juga bisa mengerjakan sesuai dengan timeline mereka ya saya yakin ibu-ibu tahu pagi harus masak siang juga harus masak lagi buat makan siang dan malam pasti harus masak lagi buat makan malam dan semua tahu bagaimana cara mengerjakannya di satu sisi anak murid pun harus juga menerapkan positioning yang sama biar bagaimanapun sekalipun kamu di rumah kamu tidak hanya sekedar anak tapi kamu juga sekedar kamu juga adalah murid juga so di waktu belajar online bertingkah lakulah sebagai seorang anak murid saya tidak bilang harus tiba-tiba pakai seragam pakai sepatu di rumah bisa diomelin orang tua ya tapi di rumah berpikirlah bertingkah lakulah dan berucaplah seperti layaknya engkau adalah anak murid nah kalau kita bisa positioning diri kita dengan baik orang tua menempatkan dirinya sebagai orang tua membantu sebisanya semaksimalnya murid pun mengerjakan tugasnya tahu kapan harus mengerjakan dan mengumpulkannya orang tuanya orang tuanya pun bisa membantu bisa membina bisa mendampingi anak muridnya semaksimal mungkin kalau semua sudah tahu positioningnya penempatan posisi apa yang menjadi role play mereka murid tahu bagaimana perannya dia di rumah orang tua tahu juga perannya maka saya percaya tidak akan ada lagi yang namanya konflik atau kekacauan itu di rumah relasi seringkali up and down posisi sering relasi seringkali kacau berantakan karena mereka tidak tahu positioning yang harusnya mereka punya saya beri contoh lagi kalau di perusahaan semua tidak tahu positioningnya saya berikan contoh ya office boy saja tidak tahu bahwa dia pagi harus bikinkan kopi teh kepada masing-masing orang yang dia sudah tahu minumnya apa kacau juga dia gak buang sampah begitu juga dengan pimpinan kalau pimpinan tidak fokus memikirkan diversifikasi usaha dan lain sebagainya maka perusahaan gak akan jalan kemana-mana dan bahkan untuk menggaji pegawai saja pun tidak ada uangnya dalam kembali kepada konteks learn from home mari positioning itu jelas bapak ibu pernah lihat logo ini logo ini muncul dan menjadi viral beberapa tahun terakhir ini terutama kalau kita berbicara mengenai whatsapp share location pasti ada lambang ini kita harus klik di posisi di mana kita berada atau kalau kita belajar online dan kita gak mau kurir online itu salah mengirim barang ke rumah kita maka kita akan buka map dan kita positioning rumah kita tepat pakai jarum ini positioning ini dilakukan supaya tepat sasaran supaya si kurir atau pribadi yang akan mengirimkan paket itu tidak salah rumah tidak kebingungan tidak salah alamat bisa dibayangkan kalau salah ngeklik dan akhirnya terkirim kepada lokasi rumah yang lokasinya lebih jauh ya berantakan semuanya begitu juga yang terjadi dalam kehidupan kita di rumah kalau kita salah menempatkan titik salah menempatkan posisi kita kita tidak mengetrol kita bagaimana seharusnya kita beraksi di rumah itu ya makanya semuanya akan berantakan harus hati-hati dalam hal positioning ini kalau sekali lagi mau relasi antara orang orang tua dengan anak murid itu baik mari mari masing-masing menempatkan diri di posisi yang benar sementara ini dulu kalau ada pertanyaan saya berikan waktu saya ingin bertanya oke Emily ya iya tadi kan sempat disinggung tentang sistem komunikasi nah bagaimana caranya supaya anak dan orang tua itu bisa membangun hal itu terutama kan kita ini remaja kan lebih cenderung keras kepala terus kalau misalnya ditanya sama orang tua jawabnya seperlunya nah itu gimana supaya ada sistem komunikasi sistem komunikasi yang baik itu adalah sistem komunikasi yang baik tidak akan mungkin tercapai kalau kamu tidak mikir dulu sebelum kamu bisa nakan nah itu dia you have to think before you say seringkali kalau istilah bahasa betawinya itu ada yang namanya asal ngejeblak asal ngejeblak itu orang tua yang nanya apa kamu jawab seenaknya saja mungkin karena sistem apa bukan sistem apa perasaan kita lagi gak enak lagi bete yang tadi kita baca sama-sama bosen gak bisa nongkrong kita bete kita jawab sembarangan tapi kalau kita mikirkan dulu bahwa yang saya sedang bicara ini adalah ibu saya saya tahu dia juga lagi pusing mikirkan sesuatu lalu dia bertanyanya mungkin dengan cara yang ketus kita tidak perlu menjawab ketus juga kan kepada dia jadi mungkin salah satu yang bisa saya bagikan adalah you have to think before you say coba kalau kita balik posisinya Emily kalau kamu sedang melamar pekerjaan misalnya di semua perusahaan besar yang kamu pengen kamu cintai sekali perusahaan itu lalu pimpinan yang sedang interview perusahaan kamu itu juteknya bukan main kamu akan tetap menjawab dengan baik gak pasti baik kan ya tentunya pasti ya baik pasti kamu akan tetap memberikan senyum yang terbaik kamu akan tetap menyuncingkan senyum kamu kamu gak akan ada muka bete kenapa you expect something from from that person jangan lupa loh bahwa orang tua yang kamu kamu sedang hadapi di rumah ini adalah pribadi yang melahirkan dan tentunya berjuang sampai kamu bisa sampai hari ini gitu jadi perlakuan yang sama pun harus kamu berikan kepada mereka saya juga bukan pribadi yang dulu tiba-tiba lahir dengan bahasa yang santun dengan orang tua tidak saya juga pernah muda cuman pada akhirnya saya mengerti bahwa we have to think before we say itu aja sih oke thank you ada yang lain lagi saya mau bertanya boleh oh Yuma Yuma oke Yuma boleh boleh Yuma gini jadi kan kalau misalnya tadi kan juga soal masalah komunikasi ya jadi seperti saya alami kalau di rumah itu misalnya mau papa nih lagi di luar nih lagi di luar seperti kita tahu PJJ kayak biasa kan memang memakan waktu dari pagi sampai ya paling-paling lambat pun sore seperti itu jadi begitu mau papa pulang mereka melihat kita masih megang hp gitu yang dituduhnya kok main hp terus sih gitu kenapa gak ada istirahat kenapa gak kayak gini kenapa gak kayak gitu kemudian saya jawab gitu alasan dengan memang PJJ ya hari ini tugasnya seperti ini tugasnya gini oh hari ini ada meeting gini-gini-gini jadi memakan waktu sampai sekian gitu loh nah mama papa saya kembali menjawab maaf ya bahasa kasarnya dimana ya kamu jangan bodoh-bodohin mama papa gitu loh dimana mama papa juga pernah sekolah pernah kayak kamu gitu loh ya saya terpaksa juga menjawab ya jangan samain zaman mama papa sama saya dong kayak gitu jadi gimana gitu loh supaya hal-hal seperti ini tuh tidak terulang lagi ya salah satu hal yang saya mau coba bagikan buat Yuma gini jawab semuanya dengan prestasi dulu ya maksudnya apa kok prestasi saya kan belum ada lulusan belum ada rapat bukan tunjukkan bahwa kamu sudah kerjakan soalnya dengan baik itu saja beberkan faktanya jangan jangan kamu ajak ribut jangan pak ini saya sudah selesaikan ini tugasnya hari ini ini saya sudah kirimkan ini hasilnya hari ini ini saya sudah umumkan ini saya sudah saya sudah laporkan di whatsapp saya ya ini jawaban saya hari ini jam segini saya sudah dilaporkan semua jadi bagaimana dan satu nanti kita sebenarnya jawaban jawaban untuk pertanyaan kamu ada di slide selanjutnya nanti jadi kalau kamu bisa menciptakan performance yang terus setiap hari bagus maka semua keraguan dari orang tua tentang kamu jangan bodoh-bodohin itu gak akan muncul lagi gak akan muncul jadi saya hanya bisa jawab coba buktikan dengan prestasi kamu jadi memberikan semua fakta bahwa kamu sudah menyelesaikan tugasnya mau papamu orang tuamu bilang kamu jangan bodoh-bodohin papa kayak papa juga dulu pernah sekolah it's different saya I'm with you memang different kok cuman mereka gak ngerti bahwa semua zaman sudah berubah itu saja kamu yang sekarang dekat dengan gadget kamu yang menugas untuk menjelaskan itu kepada orang tuamu pah mah ini loh memang belajarnya semua pakai ginian semua pakai gini-ginian kamu munculkan ini pertanyaannya ini jawabannya sudah saya kirimkan percaya dong kan biar gimana juga anak kamu juga gak mungkin bohong cuman ras itu harus dijaga ya harus benar-benar dijaga karena godaan pasti ada dan mereka tahu itu mereka tahu ya saya mulai nanya boleh danes ya ya saya mau nanya jadi gimana sih kalau misalnya kita mau benerin hubungan antara orang tua dan kita yang sudah terjadi masalah dari si orang tuanya ini menganggap bahwa kalau misalnya kita itu cuman main terus kalau misalnya selama PJJ ini ya itu tadi sebenarnya kan kurang lebih pertanyaannya sama dengan Yuma kamu harus jawab dengan prestasi danes persoalannya mungkin karena saya saya juga pernah muda persoalannya karena gini mungkin memang selama ini kita banyak main game danes kita we have to be frank kita harus jujur we have to be frank with our lives nah jadi waktu kita waktunya lebih lama mereka melihat kelakuan kita sama padahal tidak makanya dibuktikan saja salah satu caranya supaya mereka percaya kepada kita waktu kita sedang belajar dan tidak sedang main kamu belajarlah di ruang yang terbuka jangan mojok-mojok di tempat tidur jangan di kamar belajarlah di ruang di ruang tamu atau di ruang makan gitu belajarlah di tempat yang terbuka di tempat yang dimana mama papa kamu lewat mereka bisa lihat kamu sedang ngapain dan tunjukkan benar-benar bahwa di jam-jam seperti itu kamu belajar di open space kamu benar-benar belajar dengan sedang main dan saya yakin seminggu paling lama 5-7 hari orang tuamu melihat kamu lakukan itu terus mereka sudah percaya kok sama kamu anak saya sudah berubah jangan sembunyi-sembunyi tunjukkan saja bahwa saya sedang benar-benar belajar I'm studying in open space aku sedang gak berbohong sama kamu tolong percaya sama saya di hari yang ketujuh saya yakin orang tua kamu sudah gak nanya lagi kamu udah ngerjain PR belum kamu lagi ngapain dia tahu kok kamu sudah ngerjakan tugas-tugasmu saya rasa gitu sih Danes oke tanya-tanya saya jawabannya oke bagaimana Bu Glory kita selesaikan materinya dulu ya kita lanjut ke slide berikutnya Pak mengingat waktunya nanti kita akan lanjut untuk sesi bertanya lagi Pak oke saya selesaikan dulu ya teman-teman semua Bapak Ibu juga oke ini yang menjawab Yuma dan Danes tadi performance kita akan dianggap spesial dan luar biasa tidak hanya waktu melakukan sesuatu yang besar selingkali kita berpikir kita baru dianggap spesial dan luar biasa waktu kita punya ranking satu atau kita dapat trofi dari sekolah atau kita mendapatkan gelar apa gitu dari sekolah dimana kita belajar sebenarnya tidak kita akan dianggap lebih membanggakan dan luar biasa waktu kita mampu mempertahankan kinerja belajar kita tetap stabil bisa dibayangkan kalau di kelas tujuh kita ranking satu tapi tiba-tiba di kelas delapan kita tidak lulus sama sekali tidak bisa dipertahankan performance-nya tidak bagus itu demotion yang luar biasa itu jelek sekali kita bisa dibayangkan kalau dari saya ambil contoh saja ambil contoh terburuk saja dari kelas tujuh ranking lima kelas lapan ranking lima kelas sembilan ranking empat kelas puluh ranking empat buat saya itu akan jauh lebih membanggakan karena apa enerjanya stabil kedewasan seseorang tidak dinilai juga waktu grafiknya naik tiba-tiba begitu cepat lalu turun pun begitu cepat kedewasan seseorang juga dinilai waktu dia mampu mempertahankan performa kehidupannya tetap stabil nah dalam konteks belajar di rumah performance itu akan menciptakan satu yang namanya trust atau rasa percaya rasa percaya dari orang tua itu makanya janganlah fokus untuk memenangkan sesuatu yang besar dan luar biasa tapi marilah fokus untuk mempertahankan kinerja hidup kita tetap stabil sambil kita memperbaiki dan menaikkan performa itu di tingkat yang lebih baik lagi performance ini yang akan membuat cara komunikasi orang tuamu jadi beda juga dengan kamu kalau performance mu baik ini juga akan menciptakan rasa trust yang berbeda dan ingat performance berarti prestasi prestasi berarti reward akan sangat omong kosong sekali kalau anak yang performance nya bagus tidak di reward dengan baik sama orang tua saya percaya anak murid yang performance nya stabil bagus dan luar biasa pasti akan mendapatkan reward yang sepantasnya juga dari orang tua saya akan tutup dengan kunci sukses orang tua dan anak murid yang mendengarkan kunci sukses yang pertama untuk bisa up and down itu kita hilangkan di rumah kita adalah komunikasi dengan cara yang baik message atau pesan apapun kalau disampaikan dengan cara yang salah maka hasilnya pun salah pesan yang baik kalau disampaikan dengan cara yang buruk hasilnya pasti buruk komunikasikanlah semuanya dengan cara yang baik saya sudah disampaikan tadi kepada Emily bahwa you have to think before you say it selalu harus dipikirkan dulu dua tiga kali sebelum itu terlontar dari mulut kita yang kedua you have to gain trust kepercayaan itu harus kita bangun satu pepatah dalam bahasa Inggris berkata begini trust is given not earned rasa percaya itu tidak bisa kita raih tapi itu diberikan oleh orang 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 lain kita gak bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkan rasa percaya itu tapi kita harus menjadi orang yang layak untuk diberikan rasa percaya itu jadilah orang-orang yang berprestasi orang-orang yang dianggap layak untuk mendapatkan kepercayaan dan tentunya saya tidak sedang diring sebelah kepada orang tua saja tapi orang tua juga harus mendapatkan kepercayaan juga dari anak murid jangan tekan bapak ibu jangan selalu tekan anak-anakmu kamu gak tahu mungkin mereka sedang berusaha untuk berubah dan waktu represif itu terus dilakukan kepada anak murid kita mereka mungkin akan kehilangan trust itu mereka akan sedih mereka akan kecewa di rumah mari saling membangun kepercayaan orang tua melakukan bagiannya anak murid melakukan bagiannya maka rasa percaya yang muncul di rumah akan menciptakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa yang terakhir tidak hanya berkomunikasi dengan cara yang baik dengan proses yang baik dan membangun kepercayaan juga tapi we have to do the best not only good seorang teman saya berkata begini kalau kamu bisa berikan yang terbaik atau lakukan yang terbaik kenapa kamu lakukan yang biasa saja kalau kita bisa lakukan yang terbaik dan saya yakin kita semua bisa lakukan yang terbaik kita lakukan hanya yang biasa saja orang tua kalau mau mendanatangani beberapa perjanjian kerja dengan rekan bisnisnya bisa berkata-kata dengan cara yang manis dan dan juga dengan pakaian yang terbaik kenapa waktu dengan anaknya tidak bisa juga melakukan hal yang sama orang anak murid waktu engkau mau berjumpa dengan pacarmu atau kamu sedang mau mendekati seseorang atau kamu ingin mendapatkan sesuatu pasti kamu akan lakukan yang terbaik kamu mungkin mau menabung untuk handphone baru kamu bisa lakukan yang terbaik kamu bisa tabung uang jajanmu itu sebuah contoh saja saya yakin setiap pribadi pasti bisa melakukan yang terbaik pertanyaannya kenapa kita hanya melakukan hal yang biasa saja bagi bapak ibu dan anak murid yang mendengarkan ini dari rumah seringkali komunikasi kepercayaan dan prinsip untuk always do the best not only the good one itu kita lupakan untuk kita bangun dalam pribadi kita masing-masing tapi anehnya kita menuntut itu dari orang lain saya selalu percaya kalau kita mau diajak bicara dengan cara yang baik mari kita berbicara dulu kepada mereka dengan cara yang baik kalau kita mau dipercaya kita juga harus bisa dipercaya juga dan kalau kita mau mendapatkan yang terbaik maka kita juga harus terlebih dahulu memberikan yang terbaik tidak hanya kepada orang lain tapi mari orang tua lakukan yang terbaik buat anakmu anak-anak murid lakukan juga yang terbaik buat orang tuamu terima kasih buat kesempatan yang diberikan saya terbuka untuk ruang pertanyaan bersama-sama pertanyaan yang pertama ini saya gabung dari Naswa Yuliansa dan Buka dari Esther Femberling pertanyaannya adalah Mr. Charlton bagaimana kalau kita sudah menjawab orang tua dengan prestasi tapi tapi ternyata orang tua masih belum percaya dengan kita juga kalau ternyata kita sudah melakukan yang terbaik tetapi orang tua masih terus mengharapkan yang lebih baik dari yang kita mampu misalnya tentang pekerjaan rumah harus lebih baik padahal sudah melakukan yang terbaik yang pertama mengenai prestasi bagaimana saya percaya ini seperti efek batu waktu mereka masih belum puas dengan prestasi kita silami terus dengan prestasi terus 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 makanya jangan fokus kepada sesuatu yang besar tapi sesuatu yang konstan sesuatu yang konstan dan stabil sama seperti batu itu kalau kita teteskan air sekalipun air itu lebih lembut daripada batu tapi kalau ditetesi terus-menerus maka akan hancur juga akan hancur juga pada akhirnya ekspektasi yang sekian tinggi kalau kita sudah coba komunikasikan dan kita sudah coba buktikan dan mereka masih belum puas juga rasa tidak puas itu yang akan mengkonsumsi mereka sendiri nanti mereka akan capek sendiri terima tidak mendoakan orang tua untuk capek sendiri dengan perasaan itu tapi memang itulah yang akan terjadi kalau orang tua tidak membuka diri untuk menerima bahwa anaknya sudah melakukan yang terbaik mereka akan capek sendiri tapi kalau dilakukan sesuatu yang konstan yang baik maka saya percaya mereka suatu hari batu dalam hatinya pun akan hancur saya yakin itu yang penting harus tetap memberikan performance yang terbaik itu jangan kendor jangan kasih kendor itu kan kalau bahasa kerennya kan jangan kasih kendor terus nah kalau mengenai tadi apa apa mengenai yang pertanyaan yang kedua Pak Markus tadi mengenai oh harus lakukan yang terbaik lakukan yang terbaik ya saya percaya semua orang punya kapasitas masing-masing punya kapasitas masing-masing nah kalau kapasitas itu memang tidak bisa kamu naikkan komunikasikanlah itu kepada orang tuamu komunikasikanlah seperti ini kamu harus tapi sebelumnya begini kamu harus bisa identifikasi dulu kenapa kenapa performamu tidak bisa naik lagi atau kamu tidak bisa berikan yang lebih baik kalau kamu sudah identifikasi kenapa kapasitasmu tidak bisa semakin naik maka yang kedua adalah kamu harus identifikasi juga apa hal-hal yang bisa membuat kamu kapasitasnya semakin naik kalau kalau orang tuamu kalau kamu sudah tahu itu komunikasikanlah itu kepada orang tuamu ma pak kalau kamu mau saya bisa lakukan yang terbaik lebih dari yang sekarang saya butuhkan modul ini modul ini modul ini komunikasikan itu kalau saya diberikan modul ini modul ini modul ini saya belajar selama sebulan maka kapasitas saya naik izinkan saya dapatkan hal itu semua begitu kalau menurut saya prinsipnya seperti itu jadi dikomunikasikan dulu hal-hal yang bisa menaikkan kapasitasnya ambil itu kalau diberikan pelajari dan tunjukkan bahwa memang setelah diberikan semua fasilitas yang seperti itu kita bisa menaikkan kapasitas dan performa kita jadi lebih baik mungkin begitu Bu Glory dan Pak Markus serta teman-teman semua Pak ini ada pertanyaan dari Darren Rumah Horbo pertanyaannya adalah Sir bagaimana kalau pengaruh relasi orang tua kurang baik sama anak apakah itu juga bisa mempengaruhi performa anak terhadap orang tua dan bagaimana cara memperbaikinya seperti itu Maksud mempengaruhi apa nih performa anak di belajar online atau mempengaruhi mempengaruhi belajar dia ya mungkin ya Bu Gloria ya jadi selama ini hubungannya kurang baik namun anak itu ingin merubah performa itu tadi tapi karena sudah terlanjur dari awal tidak baik bagaimana caranya supaya dari sini ke depan lebih baik seperti itu Mister ya kalau mengenai memperbaiki hubungan itu tidak ada cara yang lebih baik duduk bersama-sama dan membuka hati duduk bersama-sama jadi duduk mungkin sambil makan malam atau makan siang ya saya selalu percaya kalau semua dibicarakan di meja makan semua gampang selesai kok Bu dia duduk dikomunikasikan buka hati masing-masing orang tua buka hatinya saya sebenarnya gak mau marah-marah tapi saya begini sama kamu saya punya kekecewaan sama kamu orang anak-anak juga begitu maka saya percaya performanya performance hubungan orang tua dengan anak pasti akan jadi lebih baik di samping itu akhirnya semua grafik lain di lain tempat juga naik juga grafik belajar grafik cinta kasih grafik bekerja orang tua juga jadi naik tapi harus duduk bersama kuncinya sit together dan buka hati jadi bisa siapa saja ya Pak memulai duluan bisa mungkin kalau Deren atau anaknya sudah punya keinginan untuk itu bisa memulai terlebih dahulu seperti itu ya mister ya semua dimulai semua dimulai dengan sebuah keinginan sebuah keinginan luhur untuk memperbaiki hubungan aja sih mister ada pertanyaan lagi nih dari Valen Agani apa yang harus kita lakukan jika orang tua masih berpikiran konservatif dan menganggap tugas dan sekolah kurang penting dibandingkan dengan pekerjaan rumah tugas dari sekolah kurang penting dibandingkan dengan pekerjaan rumah pekerjaan rumah maksudnya membantu orang di rumah gitu iya benar oh iya 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 memang banyak masih banyak orang tua yang berpikir bahwa sekolah itu adalah sebuah fase dari kehidupan itu yang sangat sedih tetapi memang harus kita selesaikan juga pada akhirnya memang kalau si anak muridnya bisa membantu menyelesaikan tugas rumah itu disamping mengerjakan tugas sekolah juga saya rasa bagus sih saya juga ditempatkan di sebuah keluarga yang dibiasakan membantu pekerjaan rumah cuman memang harus bisa juga menjelaskan kepada orang tua bahwa saya murid maka skala prioritas saya adalah menyelesaikan tugas sekolah dulu gitu makanya jangan bermain-main dengan waktu jangan waktunya kan gini setiap rumah itu punya jadwal kayak jadwal piket yang berbeda ya ada yang pagi-pagi jadwal buang sampah pagi-pagi jadwal nyampung ngepel ya waktu kita tahu bahwa orang tua kita akan menyinggung kita di sana jangan jangan biarkan kita masih dalam kondisi nyantai selesaikan tugas-tugasmu dengan tepat waktu sehingga kita bisa mengerjakan tugas-tugas seperti itu juga seringkali konservatif itu bisa muncul karena kita membiarkan kita selalu berada di posisi yang salah kalau kita bisa menempatkan diri kita di posisi yang tepat di waktu mereka sedang membutuhkan kita kita bisa menjawab kebutuhan mereka juga mereka akan mulai berpikir bahwa wow anak saya hebat juga bisa tetap belajar dan bisa tetap membantu saya saya rasa pemikiran kolot itu atau konservatif akan berubah juga semua tentang penempatan waktu saja sebenarnya gitu ada lagi yang lain teman-teman bagaimana dengan yang lain mengingat waktu kita sudah di penghujung mungkin pertanyaannya terakhir iya apa kan terasa iya oh dari saya sih udah gak ada karena saya udah dapat kolonya udah dapat ya Teo ya thank you loh Teo Emily aman di rumah baca kacakaran sama orang tua ya iya Yuma juga ya jangan lepar leparan batu loh di rumah siap 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 oke danes juga ya danes sama orang tua tunjukin prestasi danes oke siap jadi intinya ini ya pak ya untuk mengurangi konflik atau mengatasi konflik tadi hanya ada dua kata kunci ya pak pertama menyamakan persepsi dulu yang kedua mengerti posisi masing-masing sehingga dengan demikian sama performance bu oke sama performance berarti ada tiga kata kunci yang sebenarnya harus kita pahami untuk kita bisa mengatasi konflik tadi itu ya pak ya pertama ya mencoba mencoba meramakan persepsi terlebih dahulu oke saya rasa sih seperti itu bu dan tentunya disesuaikan dengan keluarga masing-masing ya karena mungkin di keluarga masing-masing memiliki tingkat mungkin positioningnya paham tapi apa namanya performance-nya yang gak yang gak bagus atau bagaimana karena semua pasti punya level yang up and down-nya beda tuh di masing-masing keluarga oke berarti bisa setiap keluarga untuk melihat bagian mana yang kurang untuk bisa diperbaikin begitu ya pak ya betul oke baik pak kita sudah di penghujung acara pak saya mengucapkan terima kasih kepada bapak charten yang sudah memberikan kita banyak pemahaman baru di sore hari ini dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan siswa yang telah bergabung di acara webinar kita sore hari ini semoga setelah webinar ini kita bisa semakin hubungannya semakin baik antara anak dan orang tua bisa sama-sama memahami baik dari persepsi posisi dan performance tadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih sampai ketemu di acara webinar selanjutnya tetap semangat dan sehat selalu salam sejahtera buat kita semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.